Poros utama pencapaian tujuan pendidikan adalah terwujudnya keunggulan mutu kompetensi peserta didik. Salah satu prestasi yang sangat membanggakan adalah prestasi yang telah dicapai oleh siswa bernama Yuba Darmawan. Halo, nama saya Yuba Darmawan, saya dari kelas 2-gelas di kelas 6. Alhamdulillah, kemarin saya mendapatkan prestasi di acara KIO Korea Internasional Yacht-Livit di tahun 2019. Ya, mungkin bisa dikarenakan cukup rumit, tapi dengan atas kesimpulan saya bisa mendapatkan penghargaan itu. Di acara KIO kemarin saya membuat aplikasi yang berjudul Byprop. Aplikasi itu saya buat diangkat dari suatu masalah yang bisa kita lihat di sekolah. Beberapa murid yang menganggap bahwa BK itu hanya untuk tempat-tempat orang yang nakal. Kita bisa memilih beberapa guru BK yang sudah dicampungkan, lalu kita bisa bercerita apapun ke guru BK tersebut. Nanti akan dijawab sendirinya langsung dengan guru BK dan akan ada notif. Untuk fitur About Myself, kita bisa melihat tentang personal diri kita sendiri, tentang karir, tentang mau kemana kita kuliah, tentang sosial, tentang cara belajar apakah kita visual atau kinesthetik, auditory, yang terakhir juga tentang data alami. Sangat amat menyenangkan, terutama pada saat lombak, karena saya bertemu banyak sekali orang dari berbagai negara dengan berbeda pemikiran juga, jadi bisa saling bertukar pikiran. Selain itu juga, salah satu lulusan terbaik kami, bernama Muhammad Arief Munander, telah diterima di Fakultas Usuluddin, Universitas Al-Azhar Mesir, untuk menempuh pendidikan selama lima tahun. Masih pada tahun yang sama, SMA Negeri Enam Kota Bandung berhasil meraih prestasi dalam ajang Anugrah Atikan Jabar 2019. Saya Eva Silvania, guru SMA Negeri Enam Kota Bandung. Saya adalah salah satu perwakilan guru dalam lomba Anugrah Atikan Jabar 2019. Dalam anugrah Atikan Jabar 2019 ini, SMA Negeri Enam Kota Bandung mengikuti empat mata lomba, dan Alhamdulillah kita menjuarai semua mata lomba. Juara tiga untuk kategori media interaktif, juara tiga untuk kategori film dokumenter, juara satu, dan tiga untuk kategori West Recycle, dan saya sendiri menjadi juara satu untuk kategori Whiteboard Animation. Dalam lomba Whiteboard Animation ini, saya membuat media pembelajaran untuk mata pelajaran biologi dengan tema Osmo Regulasi dengan menggunakan aplikasi Sparkle Video Scribe, Adobe Animate, dan Inkscape, juga aplikasi pendukung lain. Sementara itu, untuk media interaktif, mata pelajaran yang diambil adalah kimia dengan materi unsur periodik. Kemudian untuk film dokumenter, tema yang diambil adalah kampung adat Cirende dan Cesar Lehmang. Kemudian untuk West Recycle, siswa membuat kursi dari drum bekas dan tas dari BNR Pukas. Untuk prestasi lainnya, yang dicapai oleh siswa-siswa Negeri 6 pada bulan Januari 2020 adalah juara dua untuk pelomba Junior Entrepreneur Competition yang diselenggarakan di Jakarta. Serangkaian prestasi yang telah diraih oleh SMA Negeri 6 Kota Bandung tidak lepas dari kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak. Semoga prestasi tersebut dapat mengharumkan nama sekolah dan memberikan motivasi untuk terus meningkatkan prestasi di segala bidang. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.